Menyelesaikan kekacauan ras iblis di Medan Perang Utara dan menyelamatkan nasib negara dewa Sungai Luo adalah sesuatu yang harus dilakukan Jitian Singh. Itu untuk membalas kebaikan negara dewa Sungai Luo dan juga untuk melemahkan gunung dunia bawah utara. Itu juga untuk membuat persiapan untuk melenyapkan dewa iblis leluhur di masa depan. Jitian Singh sudah mempunyai rencana dalam pikirannya, itulah sebabnya rencana itu berjalan begitu lancar dan menciptakan keajaiban dan eksploitasi militer yang menakjubkan. Sky Lion Pass tidak dapat meruntuhkan gunung Kifeng setelah sekian lama dan bahkan tidak berani menyerangnya lagi. Namun, dia menghapusnya dalam satu malam. Dia tidak hanya merobohkan gunung Kifeng, dia juga memusnahkan lebih dari 400 ribu tentara ras iblis dengan korban yang minimal. Berita ini dengan cepat menyebar kembali ke Sky Lion Pass, menyebabkan 3 juta tentara terkejut dan tidak percaya. Namun, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal dan tidak ada yang meragukannya. Meskipun jutaan tentara terkejut, mereka juga mengagumi dan memuji taktik dan kemampuan militer Jitian Singh. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan memberikan hadiah sebesar itu kepada Sky Lion Pass pada malam dia mengambil alih sebagai wakil komandan. Itu terlalu mengejutkan dan meningkatkan moral para prajurit. Seluruh Sky Lion Pass dipenuhi dengan kegembiraan dan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Darah para prajurit mendidih dan mereka penuh ambisi. Mereka semua ingin segera bergegas ke medan perang dan mencapai tujuan mereka. Terutama setelah Jitian Singh kembali ke Sky Lion Pass, dia memberi penghargaan yang besar kepada pejabat yang berjasa dan memberi kompensasi kepada tentara yang terluka atau terbunuh. Langkah ini menarik hati masyarakat, menstimulasi darah para prajurit yang memiliki cita-cita luhur, dan membuat mereka berharap dapat segera bergabung dengannya. Merupakan keberuntungan bagi 3 juta tentara untuk memiliki komandan yang begitu kuat dan seperti dewa. Sebelumnya, banyak tentara merasa sulit menerima perilakunya yang kasar dan mendominasi ketika dia mengusir UFO dan mereka membicarakannya di belakang. Namun, setelah pertempuran di Gunung Kifeng, para prajurit yang netral segera menghormati dan menghormatinya. Bahkan para prajurit yang membicarakannya di belakang dengan patuh menutup mulut mereka. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hati mereka. Bagi para prajurit yang tewas di medan perang, hanya kekuatan bela diri yang kuat dan prestasi militer yang ditempa besi yang paling meyakinkan. Sekarang, Jitian Sing berhasil. Terlebih lagi, itu diluar dugaan semua orang. Siapa yang berani untuk tidak tunduk padanya? Banyak tentara berdarah panas dan suka berperang bahkan merasa bahwa mereka akhirnya berhasil. Akhirnya, mereka tidak perlu lagi bersembunyi di Heavenly Lion Pass. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar dari celah tersebut dan membantai ras iblis. Ratusan ribu tentara yang kembali dengan kemenangan memuji Jitian Sing setinggi langit dan memujanya sebagai dewa. Ketika dia berbicara tentang pertempuran besar malam itu, dia penuh dengan kebanggaan dan kemuliaan. Para prajurit yang menjaga jalur Singa Surgawi tentu saja iri dan cemburu. Mereka berharap dapat berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran dan menikmati kejayaan ini. Selama dua hari berikutnya, jalur Singa Surgawi tidak damai. Jutaan perwira dan tentara dipenuhi dengan antisipasi dan siap berangkat kapan saja. Mereka semua ingin mengikuti Jitian Sing menuju kemenangan dan juga ingin menyaksikan sikapnya yang tak terkalahkan dengan mata kepala sendiri. Jitian Sing juga tidak menganggur. Dia melakukan perubahan yang berani dan tegas, menyesuaikan posisi dan pangkat para jenderal. Para jenderal setia dan terpercaya yang ditinggalkan UFO semuanya diturunkan ke posisi menganggur tanpa kekuatan nyata. Para jenderal yang bersedia mematuhi perintahnya dan mengabdipadanya dengan nyawanya akan dipromosikan dan ditempatkan pada posisi penting. Mereka akan diberi kekuatan nyata. Empat orang yang paling diuntungkan tentu saja Xie Wen, Zhong Lin, Jenderal Li, dan Jenderal Wang. Mereka menjadi jenderal yang paling diunggulkan di bawah komandonya. Cara melakukan sesuatu seperti ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah sinyal. Heavenly Lion Pas saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Jitian Sing. Itu sudah menjadi satu-satunya keputusannya. Siapapun yang berani melanggar perintahnya dan melawannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hanya mereka yang setia dan bekerja keras untuknya yang berpeluang menduduki posisi penting. Banyak jenderal yang berbakat tetapi memiliki ide yang berbeda dari Uefu telah menunggu hari yang akan datang dan melihat kesempatan untuk membuat nama mereka terkenal. Namun, ada juga beberapa orang berpikiran sempit yang membicarakan Jitian Sing di belakang punggungnya. Mereka mengatakan bahwa dia menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya dan bahwa dia sewenang-wenang dan mendominasi. Jitian Sing sama sekali tidak peduli dengan rumor ini. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Ini karena dia punya urusan sendiri. Dia memiliki tujuan yang belum dia selesaikan. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Di dalam kota Gunung Putih. Di istana yang megah, di ruang belajar yang kuno dan elegan. Lubai Suang sedang duduk di depan meja, dengan serius meninjau peringatan dan menangani urusan kekaisaran White Frost. Sejak meninggalkan Heavenly Lion Pass dan datang ke White Mountain City, dia sibuk selama dua hari dua malam. Dia belum tidur sekejap pun. Empire of White Frost adalah yang terbaru yang didirikan di antara berbagai kerajaan. Fondasinya juga paling dangkal. Ia tidak dapat menahan terlalu banyak liku-liku. Sekarang tentara iblis sedang menekan perbatasan kekaisaran Frost Putih, bagaimana dia bisa merasa nyaman. Di bawah masalah internal dan eksternal, dia bekerja siang dan malam. Dia tidak dapat memisahkan diri dan kelelahan secara fisik dan mental. Tiba-tiba, seorang pelayan berjalan cepat ke ruang belajar dan membungkuk hormat di depannya. Melapor kepada Lord Saint Emperor, ada laporan militer yang mendesak. Mendengar ini, Lubai Suang segera meletakkan peringatan itu dan bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu di Heavenly Lion Pass? Pembantu itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan jujur, Tuan Kaisar Suci bijaksana. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tadi malam, Wakil Jenderal Jitian Sing diam-diam mengumpulkan 50 ribu tentara yang dipimpin oleh Jenderal Xie Wen dan Zhong Lin. Mereka bergegas sejauh 800 mil untuk menyerang Gunung Kifeng di luar celah tersebut. Tiba-tiba mendengar berita ini, Lubai Suang segera mengerutkan kening, dan matanya berkilat marah. Brengsek, sudah kuduga, dialah yang menyebabkan masalah. Saya sudah menebaknya sejak lama. Dia sengaja membuatku marah agar dia bisa menimbulkan masalah. Tapi saya tidak menyangka dia akan begitu tidak sabar. Dia melancarkan serangan pada malam dia mengambil alih jabatan Wakil Jenderal. Apalagi dia hanya membawa 50 ribu tentara untuk menyerang Gunung Kifeng yang merupakan tempat paling berbahaya. Bukankah ini tidak masuk akal? Lubai Suang sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia membanting kelapak tangannya ke atas meja. Dia berdiri dan memerintahkan dengan dingin, Jitian Sing ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia sombong dan cuek. Tidak, saya harus segera kembali ke Heavenly Lion Pass. Saya harus mengawasinya secara pribadi untuk mencegah dia melakukan kesalahan yang tidak dapat diubah. Dalam pandangan Lubai Suang, Jitian Sing hanya menyebabkan 50 ribu tentara mati. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun kata-kata pelayan selanjutnya membuat matanya menjadi gelap. Tuan Kaisar Suci, Wakil Jenderal Ji membawa 50 ribu tentara ke Gunung Kifeng dan melancarkan serangan di malam hari. Dia juga diam-diam memerintahkan Jenderal Li dan Jenderal Wang untuk mengumpulkan 200 ribu pasukan dan mengikuti dari belakang untuk memperkuat Gunung Kifeng. Apa? Mata Lubai Suang melebar lagi. Dia mengumpat dengan lebih marah lagi. Bajingan sialan. Tidaklah cukup dia membunuh 50 ribu tentara. Dia bahkan ingin 200 ribu tentara mati. Gunung Kifeng mudah dipertahankan dan sulit diserang. Itu juga merupakan pos terdepan dari Kam Iblis. Ada 400 ribu tentara Iblis yang ditempatkan di belakang gunung. Jika 200 ribu tentara pergi ke sana, tidak ada bedanya dengan mengirim domba ke mulut harimau. Lubai Suang tidak bisa duduk diam lagi. Dia segera ingin kembali ke Heavenly Lion Pass. Namun pelayan itu melanjutkan, Tuan Kaisar Suci, mohon jangan menjadi tidak sabar. Apa yang baru saja dikatakan bawahan ini adalah semua pengaturan Tuan Ji. Sekarang, tentara kita telah meraih kemenangan besar. Gunung Kifeng telah direbut oleh Tuan Ji. 2082 Lubai Suang tertegun selama beberapa detik sebelum dia perlahan sadar kembali. Meski begitu, dia masih belum bisa menerima hasil ini. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memimpin 250 ribu tentara untuk menyerang Gunung Kifeng di malam hari dan menang. Lubai Suang menatap pelayan itu dan bertanya dengan suara rendah dan pelan. Pelayan itu tidak mengerti, tapi dia segera menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kaisar Suci, benar. Tuan Ji benar-benar merobohkan Gunung Kifeng dan membunuh lebih dari 400 ribu tentara iblis. Sekarang seluruh Sky Lion Pass sedang mendidih. Tiga juta tentara membicarakan tentang kekuatan dan kemampuan Lord Ji. Semua prajurit memuji dia karena memprediksi pergerakan musuh dan menggunakan pasukan seperti dewa. Dia hanyalah reinkarnasi dari dewa perang. Lubai Suang akhirnya pulih, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini mungkin. Dia hanya membawa 250 ribu tentara, tapi dia mampu menjatuhkan Gunung Kifeng dan membunuh lebih dari 400 ribu setan. Bagaimanapun juga, berita ini terdengar seperti buku surgawi. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Pelayan itu tidak cukup mengetahui situasinya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menjelaskan, Tuan Kaisar Suci, saya tidak tahu detailnya dan tidak dapat membantu Anda. Namun Anda bisa mengirim pesan dan bertanya kepada Jenderal yang menjaga Sky Lion Pass. Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Lubai Suang berangsur-angsur terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan marah, Xie Wen dan Zhong Lin, kedua bajingan itu, saya mengatur mereka menjadi wakil Jitian Sing. Sebelum saya pergi, saya memberitahu mereka bahwa jika Jitian Sing melakukan gerakan aneh, mereka harus melakukannya segera beritahu aku. Sudah dua hari, tapi mereka baru melaporkannya sekarang. Melihat Lubai Suang marah, pelayan itu segera membungkuk dan berkata, Tuan Kaisar Suci, mohon tenang. Kedua Jenderal tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah perintah Tuan Ji. Tuan Ji berkata bahwa menjatuhkan gunung Kifeng hanyalah langkah pertama. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting yang belum dia lakukan. Sebelum mencapai tujuannya, berita ini harus dirahasiakan. Lubai Suang akhirnya tenang, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, hatinya kembali menegang. Apa, trik macam apa yang dimainkan bocah itu? Aku tidak tahu. Pelayan itu membungkuk dan pergi dengan hormat. Lubai Suang ditinggalkan sendirian di ruang belajar. Dia mengerutkan kening dan berpikir, Tidak, karena saya mengatakan bahwa saya akan mempercayainya, saya harus menunjukkan sikap percaya. Ditambah lagi, dia telah menciptakan keajaiban dan menaklukkan gunung Kifeng. Semakin penting, semakin kaisar ini tidak dapat kembali ke Heavenly Lion Pass. Kalau tidak, dia akan menaruh dendam padaku. Saya tidak hanya tidak dapat menyalahkan dia karena bertindak gegabuh, tetapi saya juga harus mengeluarkan dekret yang memuji di atas kemampuannya dalam memimpin pasukan dan prestasinya yang luar biasa. Suasana hati Lubai Suang sangat rumit. Dia terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Dia sedikit marah, tapi dia juga merasa beruntung. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengambil keputusan dan mengirim pesan kepada Jitian Sing. Setelah mengirimkan slip diok komunikasi, dia dengan sabar menunggu jawaban Jitian Sing. Dalam pikirannya, dia telah membiarkan masa lalu berlalu dan tidak lagi marah pada Jitian Sing. Sebagai seorang pria, Jitian Sing pasti akan mengesampingkan prasangka sebelumnya dan membalas pesannya. Selain itu, dia adalah panglima tertinggi kekaisaran Embun Beku Putih, dan Jitian Sing adalah wakil panglima tertinggi bawahannya. Masuk akal baginya untuk mengirim pesan untuk melaporkan berita tersebut. Namun, Lubai Suang salah perhitungan lagi. Dia menunggu sepanjang hari dan malam, tetapi dia tidak menerima balasan apapun dari Jitian Sing. Hingga malam kedua, dia mondar-mandir di ruang kerja dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Sialan kamu, kamu bahkan tidak mempunyai kemurahan hati sedikitpun. Kamu bahkan tidak membalas pesanku. Aku sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak mau mundur. Anda bahkan ingin mempermalukan saya. Huh, Kaisar ini ingin melihat betapa sombongnya kamu. Lubai Suang bergumam dengan marah. Dia mengeluarkan slip geokomunikasi lainnya dan bersiap mengirim pesan ke Jitian Sing. Namun, saat ini, pelayan lain masuk ke ruang kerja. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, melapor kepada Kaisar Suci, ada berita dari Heavenly Lion Pass. Wakil Panglima Ji baru saja mengumpulkan 200 ribu pasukan dan keluar dari jalur Singa Surgawi pada malam hari untuk menyerang Lembah Luoying. Apa? Lu Bai Suang tercengang. Dia menghancurkan slip geokomunikasi di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bajingan sialan, dia benar-benar pergi menyerang Lembah Luoying lagi. Itu adalah gerbang perkemahan Ras Iblis. Itu adalah area yang paling dijaga ketat. Begitu dia melewati Lembah Luoying, ada dataran 8000 mil di belakangnya. Ada jutaan pasukan Ras Iblis yang ditempatkan di sana. Bahkan aku tidak berani menyerang Lembah Luoying dengan pasukanku. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Pertahanan Lembah Luoying lebih kuat dari Gunung Sifeng. Ada dua kali lebih banyak pasukan yang ditempatkan di sana. Beraninya dia ceroboh. Hati Lu Bai Suang membara karena kekhawatiran. Dia segera ingin mengirim pesan kepada Ji Tian Xing untuk segera kembali ke Heavenly Lion Pass. Namun, pelayan itu terus melaporkan, Kaisar Suci, pesan ini diam-diam dikirim oleh Jenderal yang menjaga jalan Singa Surgawi. Wakil Panglima Ji menyembunyikannya. Dia sama sekali tidak bermaksud melaporkannya padamu. Lu Bai Suang sangat marah hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Dia dengan marah membanting meja dan berteriak dengan dingin, Bajingan. Saya adalah Panglima tertinggi dari tiga pasukan. Beraninya dia menyembunyikannya dariku dan bertindak sendiri. Ini terlalu konyol. Bahkan jika dia baru saja memenangkan pertempuran, dia tidak akan berani maju begitu gegabuh. Ini sama saja mengirim 200 ribu tentara ke kematian mereka. Dia terlalu gila. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terus bermain-main. Saya harus kembali ke Heavenly Lion Pass untuk mengambil alih. Saat dia berbicara, Lu Bai Suang meluruskan roknya dan hendak keluar dari pintu. Pelayan itu buru-buru menghentikannya dan menjelaskan, Kaisar Suci, harap tenang. Ketika Jenderal Xie Wen dan Jenderal Zhong Lin mengirimkan pesan ini, mereka secara khusus mengatakan bahwa Ji Tian Sing telah merencanakan ini dengan baik. Dengan perencanaan yang cermat dari Tuan Ji, pasti akan ada kejutan yang menyenangkan. Kaisar Suci, mohon jangan membuat keributan dan jangan menghentikan keputusan Ji Tian Sing. Jika tidak, Ji Tian Sing akan meninggalkan Heavenly Lion Pass dan bergabung dengan komando Panglima lainnya. Lu Bai Suang segera menghentikan langkahnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hahaha, saya Panglima. Apakah saya tidak berhak mengganggu rencana wakil Panglima? Ji Tian Sing sialan. Dia sangat sombong. Dia sama sekali tidak menatapku. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal malam ini, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah sekian lama, kemarahan Lu Bai Suang meredah. Dia melambaikan tangannya dan memecat pelayan itu. Dia keluar dari ruang belajar sendirian dan diam-diam meninggalkan kota Gunung Putih. Bahkan jika Ji Tian Sing tidak puas dan bahkan menggodanya lagi, dia tidak peduli. Dia hanya ingin kembali ke Heavenly Lion Pass dan secara pribadi memantau Ji Tian Sing. Dia tidak akan membiarkan dia melakukan hal gila itu lagi. Namun, dia membutuhkan setidaknya 12 jam untuk bergegas kembali ke Heavenly Lion Pass dari White Mountain City. Pada saat dia mencapai Heavenly Lion Pass, langit sudah cerah. Pada saat itu, pertempuran akan berakhir dan segalanya akan beres. Lu Bai Suang berdoa dalam hatinya sambil bergegas kembali, Ji Tian Sing, ah Ji Tian Sing. Meskipun kamu tercelah, kamu masih memiliki bakat yang langka. Hanya saja kamu terlalu sombong. Anda harus menderita beberapa kerugian untuk mempelajari pelajaran Anda. 2083 Ketika Lu Bai Suang tiba di Sky Lion Pass, hari sudah pagi. Matahari terbit dari timur, dan kabut tipis serta embun beku menyelimuti celah tersebut. Dunia terasa dingin dan cerah. Setelah sampai di Sky Lion Pass, dia baru saja mendarat di puncak gunung di sisi barat. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada General tentang situasinya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya kemasan menyilaukan datang dari jarak 100 mil dari celah tersebut. Cahaya kemasan itu secepat kilat. Setelah beberapa tarikan nafas, ia melintasi jarak 100 mil dan tiba di atas Sky Lion Pass. Aduh! Cahaya kemasan mendarat di puncak gunung di sisi barat, di alun-alun tidak jauh dari Lu Bai Suang. Setelah cahaya kemasan memudar, sesosok tubuh tampan dan tinggi muncul. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan rambut panjang menutupi bahunya. Wajahnya tampan dan tegas, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius dan mulia, seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Jubah putihnya compang kemping di banyak tempat dan berlumuran darah. Darahnya telah mengering dan berubah menjadi merah tua, membuatnya tampak sangat menderita. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti pernah mengalami pertempuran sengit dan berdarah. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan berdiri di sana dengan penampilan bermartabat, melihat sekeliling dengan mata tajam. Ekspresi dan auranya sangat tenang, tetapi ketika dia tiba-tiba melirik Lubai Suang tidak jauh dari sana, dia terkejut dan sedikit mengernyit. Kemudian, wajahnya menjadi pucat, dan napasnya menjadi sedikit kacau. Ekspresinya juga penuh kelelahan. Dia terhuyung dan berjalan langsung ke Lubai Suang. Lubai Suang melihat penampilannya dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia segera pergi untuk menyambutnya. Ji Tianxing, kenapa kamu kembali sendirian? Lubai Suang bergegas menghampirinya dan mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana pertarungan tadi malam? Di mana para jenderal dan tentara lainnya? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu? Ji Tianxing tampak lemah dan tidak berdaya. Dia memegang erat pergelangan tangan Lubai Suang dengan kedua tangannya. Suaranya serak dan kering ketika dia berkata sambil tersenyum pahit, hidupku dipertaruhkan. Aku hanya bisa melarikan diri. Ben Suai beruntung bisa lolos hidup-hidup. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana aku bisa mati di medan perang? Itu berarti hilangnya umat manusia. Lubai Suang mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan di dalam hatinya, dia mengutuk orang narsisis ini. Namun, melihat situasinya mendesak, dia tidak ingin berdebat dengan Ji Tianxing. Dia bertanya dengan cemas, Ji Tianxing, bicaralah dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu kembali sendirian? Mungkinkah pasukan kita mengalami kekalahan telak dalam pertempuran di Lembah Luoying? Ji Tianxing menatapnya dengan mata redup dan mengangguk lemah. Melihat reaksinya, Lubai Suang merasa seperti disambar petir, matanya dipenuhi kekecewaan. Seperti yang diharapkan, saya tidak salah menebak. Ji Tianxing, kamu sombong dan ceroboh. Anda sebenarnya membawa 200 ribu tentara untuk menyerang Lembah Luoying. Ini adalah hal yang tabu di ketentaraan. Itu sangat bodoh. Sekarang, 200 ribu tentara tewas dalam pertempuran. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri? Sebagai wakil komandan, bukan saja Anda tidak bertahan sampai akhir, Anda bahkan melarikan diri kembali ke jalur Singa Surgawi. Ji Tianxing, kamu, kamu benar-benar mengecewakanku. Lubai Suang memelototi Ji Tianxing, menunjuk ke hidungnya dan memarahi, kamu memenangkan pertempuran sebelumnya. Dalam kesombonganmu, kamu dengan gegabu menyerang Lembah Luoying, menyebabkan tentara menderita kekalahan telak. Saya murah hati dan bisa memaafkan kecerobohan Anda. Saya tidak akan melanjutkan kesalahan Anda. Namun, sebagai panglima tentara, bagaimana Anda bisa mengabaikan tentara Anda dan melarikan diri sendirian? Ini sungguh memalukan. Tidak ada jenderal yang melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Ji Tianxing dimarahi dengan kasar olehnya, tapi dia tidak marah. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Lubai Suang, jangan terlalu marah. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Bukan masalah besar jika 200 ribu tentara tewas. Bukankah Ben Suai masih hidup? Bukankah Anda masih memiliki lebih dari 2 juta 700 ribu tentara? Saat Ben Suai pulih dari lukanya, dia akan memimpin pasukan lagi. Dia pasti akan menghancurkan kam iblis dalam satu gerakan dan memusnahkan jutaan pasukan iblis. Ji Tianxing menepuk dadanya dengan percaya diri, seolah-olah dia sedang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika Lubai Suang melihat sikapnya, dia semakin kecewa dan marah. Dia memarahi, Ji Tianxing, kamu bajingan, kapan kamu akan bangun? Tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Jangan terlalu melanggar hukum, sombong dan angkuh, oke? Kita sedang berhadapan dengan ras iblis. Mereka adalah ras yang paling menakutkan di benua ini. Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Anda telah melakukan kesalahan besar. Seluruh tentara akan menyalahkanmu. Namun, saya akan membantu Anda mengatasi masalah ini dan membiarkan Anda pulih dengan damai. Saya tidak akan membiarkan tentara mengkritik Anda. Jangan katakan lagi, cepat kembali dan pulih. Saya pribadi akan mengurus hal-hal berikut. Ji Tianxing menatapnya dengan bingung, matanya dipenuhi emosi. Dia terdiam lama sebelum tiba-tiba mengatakan sesuatu. Lubai Suang, di permukaan, kamu memarahiku dengan keras, tapi nyatanya, kamu tidak tega melihatku menderita. Sekalipun saya melakukan kesalahan besar, Anda tetap sangat toleran terhadap saya, dan bahkan membantu saya menghadapi masa depan. Saya sekarang semakin yakin bahwa sikap anggun dan pesona saya lah yang telah menaklukkan hati Anda. Uh, Lubai Suang sudah marah. Tiba-tiba mendengar Ji Tianxing berbicara omong kosong, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Bajingan, kamu diam untukku. Lubai Suang dengan marah memelototinya, menunjuk ke istana tidak jauh dari sana, dan memarahi, kamu narsisis, kembalilah dan pulihkan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ji Tianxing masih menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Dia menghela nafas dengan emosi dan berkata, lihat, setiap kata dan tindakanmu telah mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Kamu sangat marah sampai hampir muntah darah, tetapi kamu tidak mau menyakitiku. Anda bahkan mendesak saya untuk pulih. Ini adalah cinta yang begitu dalam dan tertutup. Lubai Suang gemetar karena marah. Dia memelototinya dengan dingin dan berteriak, keluar sekarang. Langsung, langsung. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, Ya, saya harus pulih secepat mungkin, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Lubai Suang tidak mau lagi mendengarkannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih kerahnya, melemparkannya ke istana ribuan kaki jauhnya. Desir. Cahaya keemasan menyelimuti Ji Tianxing, terbang melintasi langit seribu kaki jauhnya, dan mendarat di istana. Lubai Suang berdiri di tempat yang sama, masih marah. Jelas sekali kemarahannya belum meredah. Tidak lama kemudian, bel tiba-tiba berbunyi di tepi alun-alun, dan banyak pengintai terbang ke langit sambil berteriak serak. Kemenangan, kemenangan. Tadi malam, kami meraih kemenangan besar di lembah Luoying. Teriakan bergema di langit, dan segera menyebar ke seluruh Heavenly Lion Pass. Jutaan tentara sangat bersemangat, dan mereka semua bersorak kegirangan, berbicara dengan antusias. Lubai Suang tertegun di alun-alun, dan wajahnya penuh kebingungan. Dia menoleh untuk melihat keluar celah dan melihat pasukan yang agung, membawa awan debu yang mengepul saat mereka berlari ke arahnya. Itu adalah pasukan yang berjumlah lebih dari seratus ribu orang. Mereka berpakaian seperti tentara manusia, dan bendera yang mereka pegang juga merupakan bendera kerajaan Baisuang. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, tubuh Lubai Suang tiba-tiba menegang. 2084 Jelas sekali, Lubai Suang telah ditipu oleh Ji Tianxing lagi. Sejak dia menerima berita bahwa Ji Tianxing telah memimpin pasukan untuk menyerang lembah Luo Ying, dia yakin Ji Tianxing akan dikalahkan. Dia bergegas kembali ke Heavenly Lion Pass dengan cemas dan melihat Ji Tianxing telah kembali sendirian, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Prasangkanya membuatnya semakin yakin bahwa Ji Tianxing telah dikalahkan dan telah kembali. Selain itu, wajah Ji Tianxing pucat dan napasnya lemah, seolah-olah dia terluka parah. Lubai Suang tidak lagi ragu. Dia patah hati tetapi tidak tahan bersikap terlalu keras padanya. Namun pada akhirnya, dia tertipu. Dalam pertempuran lembah Luo Ying tadi malam, Ji Tianxing telah meraih kemenangan telak. Lubai Suang segera memahami bahwa penampilan Ji Tianxing yang lemah dan terluka hanyalah sebuah akting. Darah hitam keungguan di tubuhnya bukanlah miliknya, tapi darah prajurit ras iblis. Bajingan tercelah. Ketika dia melihatku kembali ke Heavenly Lion Pass, dia menebak pikiranku. Oleh karena itu, dia sengaja berpura-pura kalah untuk menguji reaksiku. Pada akhirnya, saya ceroboh dan tertipu olehnya. Saya bahkan menghiburnya dengan niat baik. Ketika dia mendengar itu, dia pasti menganggap itu lucu dan menganggap saya sangat bodoh. Ah, terlalu tercelah. Lubai Suang mengepalkan tangannya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak sabar untuk menghajar Ji Tianxing. Pada saat ini, dua jenderal berlumuran darah bergegas dari jauh. Keduanya adalah Xie Wen dan Zhong Lin. Keduanya dengan penuh semangat mendatangi Lubai Suang dan membungkus secara emosional. Mereka melaporkan, melapor kepada Santo Kaisar, pasukan kita telah meraih kemenangan telak dan merebut lembah Luo Ying. Kaisar Suci, kemampuan militer wakil komandan Ji sangat baik dan keberaniannya tak tertandingi. Dia tidak hanya merebut lembah Luo Ying, dia juga memusnahkan lebih dari 700 ribu prajurit ras iblis. Mereka berdua begitu bersemangat sehingga mereka tidak peduli dengan ekspresi aneh Lubai Suang dan melaporkan situasi pertempuran itu kepada diri mereka sendiri. Tuan Kaisar Suci, wakil Marsikal Ji baru menjabat selama tiga hari, namun dia sudah meraih dua kemenangan besar berturut-turut. Tidak, dia benar-benar bakat langka di dunia. Bukan, Dewa Perang. Sekarang Gunung Kifeng dan lembah Luo Ying telah direbut oleh pasukan kita, dua celah telah digali di garis pertahanan pasukan iblis. Ini sudah dalam bahaya. Kam iblis berada dalam keadaan panik, tetapi moral prajurit kami seperti pelangi. Dengan wakil komandan Ji memimpin pasukan, kemenangan sudah dekat. Lubai Suang perlahan-lahan menjadi tenang, menekan amarah di hatinya, dan menunjukkan senyuman puas. Meskipun dia marah pada Ji Tian Xing, dia tidak dapat menyangkal kontribusi Ji Tian Xing. Ketika Xie Wen dan Zhong Lin berbicara tentang Ji Tian Xing, wajah mereka penuh dengan pemujaan dan rasa hormat. Hal ini membuat Lubai Suang sangat penasaran. Bagaimana Ji Tian Xing melakukannya? Dia melambaikan tangannya dan bertanya kepada Xie Wen dan Zhong Lin, Jenderal, Anda mengikuti wakil komandan Ji ke dalam pertempuran tadi malam. Anda harus tahu apa yang terjadi. Mengapa Anda tidak melaporkannya secara detail? Dia hanya membawa 200 ribu tentara. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan lembah Luo Ying? Bahkan lebih mustahil lagi untuk memusnahkan 700 ribu pasukan iblis. Xie Wen buru-buru menjelaskan, Tuan Kaisar Suci, Anda mungkin tidak tahu. Di permukaan, wakil komandan Ji hanya mengumpulkan 200 ribu tentara, dipimpin oleh Jenderal Zhong Lin dan saya. Namun kenyataannya, Ji Tian Xing diam-diam telah mengirim 500 ribu tentara pada malam sebelumnya, melakukan penyergapan di pegunungan di sisi lembah Luo Ying. Meskipun pertahanan lembah Luo Ying sangat ketat, wakil komandan Ji adalah orang pertama yang tiba dan diam-diam menyusup ke kam iblis. Dia secara pribadi mengambil tindakan, dan dengan cara misterius, membunuh seorang wakil komandan, dua raja iblis, dan lebih dari selusin jenderal iblis. Ketika kam iblis jatuh ke dalam kekacauan, dia menciptakan kekacauan di mana-mana, membantai sejumlah besar ahli elit dan menghancurkan beberapa formasi pertahanan. Zhong Lin menindaklanjuti dan menjelaskan, Jenderal Xie dan saya telah menunggu berita di luar lembah Luo Ying. Ketika kam iblis jatuh ke dalam kekacauan dan formasi pertahanan dihancurkan, kami menerima perintah wakil komandan Ji dan membunuh untuk masuk. Lima jenderal lainnya memimpin 500 ribu tentara dan menyerang kam iblis dari dua sisi. Kami menyerang kam iblis dari tiga sisi dan mengalahkan pasukan iblis hingga ke kondisi yang menyedihkan. Sebelum berangkat, wakil komandan Ji Diam Diam mengumpulkan lima jenderal dan membagikan puluhan jimat. Saat menyerang kam iblis, jimat ini memainkan peran penting. Mereka tidak hanya membantai sejumlah besar tentara iblis, mereka juga menghancurkan benteng dan formasi pertahanan kam iblis. Pertempuran tersebut berlangsung selama setengah malam, dan pada akhirnya, hanya 80 ribu tentara kita yang tewas dan 100 ribu lainnya luka-luka. Tapi kam iblis dihancurkan, dan 700 ribu tentara iblis terbunuh. Hanya 200 ribu yang tersisa, dan mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Xie Wen dan Zhong Lin berbicara dengan sangat rincin. Mereka berseri-seri dengan gembira saat berbicara. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Terlihat jelas bahwa pertarungan tadi malam telah berlangsung dengan begitu indah sehingga mereka masih terkesima dan sering mengenangnya. Lubai Suang juga tertarik, membayangkan pemandangan yang sesuai di benaknya. Dia merasa segar dan puas. Selama ini, pasukan iblis bersifat tirani, menyerang wilayah bangsa ilahi tanpa gangguan apapun, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Prajurit kami selalu ditekan oleh pasukan iblis, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka secara langsung. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang menentukan di medan perang, hasilnya selalu membunuh delapan ratus musuh dan kehilangan seribu musuh kita. Siapa sangka Jitiansing akan menciptakan keajaiban seperti itu, sungguh tidak terbayangkan. Berbicara tentang ini, pikiran Lubai Suang tiba-tiba memiliki pertanyaan, dan dia bertanya, benar, jimat apa yang diam-diam dibagikan oleh Jitiansing? Apakah itu mempunyai efek yang begitu kuat? Si Ewen menangkupkan tangannya dan menjawab, melapor kepada Lord Saint Emperor, jimat ini secara pribadi disempurnakan oleh Wakil Komandan Ji. Jimat ini berisi petir surgawi, api astral, dan api bintang ilahi. Wakil Komandan Ji mengatakan bahwa meskipun nilai jimatnya tidak tinggi, hanya tingkat kesengsaraan, namun dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kesengsaraan. Tapi api astral petir surgawi dan api bintang ilahi adalah yang paling kuat dan dapat menahan kekuatan iblis. Lubai Suang tiba-tiba mengerutkan kening, dan berpikir, petir surgawi, api astral, dan api bintang ilahi. Ketiga kekuatan luar biasa ini, Marsial Saint biasa tidak dapat mengendalikannya. Dia bisa mengendalikannya dengan bebas dan bahkan menyempurnakannya menjadi jimat. Orang ini, tidak hanya dia memiliki kekuatan seorang Marsial Saint, tetapi dia juga salah satu Marsial Saint terbaik. Memikirkan hal ini, dia merasa tidak cukup tahu tentang Jitiansing. Tentu saja, semakin dia mengetahui tentang Jitiansing, dia semakin terkejut. Dia semakin ingin tahu tentang Jitiansing, dan ingin mengetahui rahasianya. Berapa banyak trik yang dimiliki pria mengerikan ini yang belum dia gunakan. Setelah hening beberapa saat, Lubai Suang kembali sadar, dan melambaikan tangannya dan memerintahkan, Xie Wen, Zong Lin, kalian berdua telah kembali dengan kemenangan, pergi dan pulihkan secepat mungkin. Kali ini, Anda telah memberikan kontribusi yang besar, dan Kaisar ini akan memberi Anda imbalan yang besar. Selain itu, kalian berdua adalah asisten wakil Komandan Ji, dan kalian harus melakukan yang terbaik. Di masa depan, perintahnya setara dengan perintah Kaisar ini. Xie Wen dan Zong Lin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jika Lubai Suang mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa dia sepenuhnya mempercayai Jitiansing dan sangat menghormatinya. 2085 Setelah Xie Wen dan Zong Lin membungkuk dan pergi, Lubai Suang tertegun sejenak. Setelah mendengar detail pertempuran di Lembah Luo Ying, kemarahan di hatinya meredah. Itu karena dia dapat membayangkan seberapa besar risiko yang diambil Jitiansing dan seberapa besar usaha dan upaya yang dia lakukan untuk membunuh jenderal musuh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada yang berani menyelinap ke dalam jutaan tentara dan membunuh jenderal musuh sendirian. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Di masa lalu, betapapun setia dan beraninya wakil jenderal kanan, dia tidak akan berani melakukan pengorbanan seperti itu. Adapun wakil jenderal kiri UFO, dia bahkan lebih takut mati dan tidak akan memiliki keberanian yang tak kenal takut. Namun Jitiansing telah melakukannya. Dia baru saja tiba dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap kekaisaran Baisuang, tetapi dia bersedia melakukan pengorbanan seperti itu. Lubai Suang memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bersalah. Sai, meskipun mulut orang ini menyebalkan, dia adalah orang yang pemberani dan heroik dengan keberanian dan strategi yang luar biasa. Merupakan keberuntungan bagi kekaisaran Baisuang bahwa dia bisa datang ke celah Singa Surgawi untuk memimpin pasukan. Kaisar ini adalah kaisar suci suatu negara, bagaimana saya bisa menurunkan diri ke levelnya. Setelah mengambil keputusan, dia berjalan menuju istana jenderal untuk berbicara dengan Jitiansing. Jitiansing telah memberikan kontribusi yang begitu besar, tentu saja dia harus memberi penghargaan dan memujinya. Lubai Suang baru saja melangkah ke ruang pertemuan ketika dia melihat Jitiansing berdiri di atas meja pasir dengan kepala tertunduk dan memikirkan sesuatu. Dia berdiri di sana tak bergerak, alisnya berkerut dan matanya tertuju pada meja pasir. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Lubai Suang. Lubai Suang berjalan ke sampingnya dan menatap wajahnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Orang ini hanya terlihat menyebalkan di permukaan, tapi nyatanya, dia lebih serius dari siapapun. Dia bekerja lebih keras dari siapapun. Dia baru saja melakukan pertempuran besar dan tidak beristirahat setelah kembali. Dia masih khawatir dengan situasi pertempuran. Melihatnya dengan cermat, tatapan seriusnya sungguh mengagumkan. Saat Lubai Suang sedang berpikir sendiri, Jitiansing kembali sadar dan meliriknya. Dia berkata dengan sedih, mengapa kamu berjalan tanpa mengeluarkan suara apapun? Mengapa kamu menyelinap? Lubai Suang ingin menjelaskan, tetapi melihat ekspresi dan nadanya, ada sedikit nada meremehkan dalam nadanya. Tiba-tiba, kemarahan muncul di hatinya. Jitiansing, saya adalah Panglima tertinggi dari tiga pasukan. Apa salahnya saya datang ke AOLA konferensi? Selanjutnya, Anda meraih kemenangan besar tadi malam. Sebagai komandan, aku harus menghadiahimu dan menghadiahimu, pikir Yesiao. Melihat reaksi Anda sekarang, saya rasa Anda tidak mau menerimanya. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan hangat, Tuan Kaisar Suci, Anda pasti bercanda. Para prajurit telah memenangkan pertempuran, jadi tentu saja mereka harus diberi penghargaan. Bagi saya, saya tidak peduli dengan ketenaran dan harta duniawi. Adapun imbalannya bagi para prajurit, saya sudah menuliskannya di buku. Anda dapat mendistribusikannya sesuai dan memberi mereka hadiah lebih banyak. Selesai berbicara, dia mengeluarkan buku militer dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Lubai Suang. Lubai Suang membukanya, dan wajahnya segera berubah. Tujuh jenderal yang berpartisipasi dalam pertempuran masing-masing dihadiahi 20 juta batu roh dan dua peralatan sihir tingkat tertinggi. Bahkan ratusan komandan dapat menerima sumber daya senilai 8 juta batu roh. Mereka juga diberi penghargaan militer dan gelar penguasa kekaisaran. Lubai Suang menutup bukunya dan menatap Jitiansing. Dia berteriak dengan marah, kamu hanya main-main. Apakah menurut Anda perbendaharaan kekaisaran adalah gunung harta karun yang tidak ada habisnya? Memenangkan pertempuran memang menyenangkan, tetapi bagaimana Anda bisa memberi penghargaan begitu saja? Anda harus tahu bahwa hadiah ini lima kali lebih banyak dari biasanya. Jika Anda terus melakukan ini, perbendaharaan akan segera kosong. Jitiansing tidak marah atau cemas. Dia tersenyum dan berkata, Bae Suang, tenang dulu. Jangan terlalu picik. Jika tentara tidak dapat memenangkan pertempuran, dan kekaisaran Bae Suang ditaklukkan oleh tentara iblis, tidak ada gunanya bahkan jika Anda adalah orang terkaya di dunia. Seperti kata pepatah, ketika ada pahala yang besar, akan ada orang yang berani. Hanya dengan menggandakan hadiahnya, para prajurit dapat bertarung demi kekaisaran tanpa ragu-ragu. Sekalipun perbendaharaan dikosongkan, lalu bagaimana? Selama kita bisa mengalahkan tentara iblis dan mengusir tentara iblis, semuanya akan sia-sia. Lubai Suang menatapnya dan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesadaran. Huff, saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu lembut dan menyenangkan kepada kaisar ini. Jadi, Anda ingin saya mengeluarkan darah dan memberi penghargaan kepada prajurit yang telah melakukan pelayanan berjasa. Jitian Sing tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Suci Bai Suang memang sangat cerdas. Itu benar, para prajurit bekerja keras untuk Anda dan memenangkan pertempuran. Jangan bilang kamu tidak seharusnya memberi hadiah pada mereka. Sumber daya dan harta karun ini, Anda tidak dapat mengharapkan saya membayarnya dari kantong saya sendiri, bukan? Lubai Suang bahkan lebih marah lagi. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, Kamu, Anda adalah orang suci bela diri dari suatu generasi, dihormati sebagai dewa perang oleh para prajurit. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan? Sumber daya budidaya itu tidak berarti apa-apa bagi Anda, dan Anda masih ingin bersekongkol melawan kaisar ini. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, Jangan menyanjung saya. Saya tidak membelinya. Saya sangat miskin sekarang. Bagaimana saya bisa memiliki sumber daya tambahan untuk memberi penghargaan kepada para prajurit? Bagaimanapun, saya menjanjikan hadiah yang besar sebelum pertempuran. Itu sebabnya para prajurit bekerja sangat keras. Jika Anda menggelapkan hadiahnya dan membuat para prajurit tidak senang, saya tidak akan membantu Anda. Pada saat itu, saya akan menyalahkan Anda. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Lubai Suang sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memelototinya dan berteriak, Jitian Sing yang baik. Kamu, kamu sangat tidak tahu malu. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Kaisar Suci. Jitian Sing tersenyum sambil menangkupkan tangannya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Lubai Suang tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi dengan marah. Tentu saja, dia tidak melupakan buku prestasi militer dan menyimpannya secara diam-diam. Setelah meninggalkan istana komandan, Lubai Suang merajuk lama sekali. Sialan Jitian Sing, kamu ingin menggunakan trik yang sama lagi untuk memusir Kaisar ini. Kaisar ini sudah mengetahui rencanamu sejak lama. Kali ini, aku tidak akan tertipu. Kaisar ini akan tinggal di Skylion Pass dan secara pribadi mengawasi Anda. Mari kita lihat masalah apa yang bisa Anda timbulkan. Memikirkan hal ini, Lubai Suang menjadi lebih tenang dan mulai berbisnis. Dia menulis dekret dan meminta perbendaharaan negara untuk mengirimkan sumber daya ke Skylion Pass untuk memberi penghargaan kepada para prajurit. Setelah menulis surat keputusan, dia hendak mengirimkannya. Namun, dia ingat apa yang dikatakan Jitian Sing sebelumnya. Saya sangat miskin sekarang. Bagaimana saya bisa memiliki sumber daya tambahan untuk diberikan kepada tentara? Memikirkan kalimat ini, Lubai Suang tiba-tiba ragu-ragu dan bergumam, murid tertua Gunung Luoshen yang bermartabat, murid Tuhan yang paling berharga. Bagaimana Anda bisa kekurangan sumber daya budidaya? Huh, Kaisar ini memiliki hati yang baik, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Karena itu, dia menambahkan baris lain pada dekret tersebut. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Lubai Suang mengumpulkan semua jenderal dan komandan di alun-alun di puncak gunung untuk memberi penghargaan dan penghargaan kepada mereka di depan umum. Setiap jenderal dan komandan yang memberikan kontribusi menerima hadiah yang besar. Hanya Jitian Sing yang tidak datang dan tidak menerima hadiah apapun. Setelah upacara penghargaan selesai, para jenderal pergi dengan semangat tinggi. 2086. Jitian Sing sedang bermeditasi di ruang rahasia. Dia telah berjuang selama beberapa hari terakhir dan pikirannya lelah. Namun, hal itu juga memungkinkan dia untuk melatih dan memperkuat landasan seni bela diri. Kekuatannya juga meningkat. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari menerobos ke alam Marsial Sage. Saat itu, suara Xie Wen terdengar dari luar ruang rahasia. Melapor ke wakil komandan Ji, jenderal ini ingin melaporkan sesuatu. Jitian Sing membuka matanya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan seberkas cahaya kemasan untuk membuka pintu ruang rahasia. Xie Wen, yang mengenakan pakaian bela diri, berjalan masuk dengan langkah mantap. Dia datang ke depan Jitian Sing dan mengeluarkan cincin luar angkasa tak terbatas berwarna hitam. Dia melaporkan, Wakil Komandan Ji, Kaisar Sage telah mengumpulkan semua pejabat berjasa dan mengadakan upacara penghargaan di alun-alun. Semua jenderal yang melakukan perbuatan baik telah menerima imbalan yang Anda janjikan. Semua orang tidak percaya, tapi mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Anda. Meskipun Lord Sage Emperor tidak mengumumkan hadiah apapun di depan umum. Namun, Tuan Kaisar Sage telah memintaku untuk memberimu cincin luar angkasa tak terbatas ini. Oh, dia sudah menyiapkan hadiah untuk Ben Suai. Jitian Sing mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Dia mengambil cincin itu dan menggunakan kesadaran rohaninya untuk memeriksanya. Cincin luar angkasa tak terbatas dipenuhi dengan sumber daya budidaya dan batu spiritual atas ditumpuk seperti gunung. Ada ribuan botol pil ramuan, ratusan jimat, dan berbagai bahan. Itu adalah koleksi yang kaya. Perkiraan kasar menyebutkan nilai sumber daya budidaya lebih dari seratus juta. Jitian Sing bermain dengan infinitespace ring dan tersenyum. Wanita itu emosional. Sekalipun saya sengaja membuatnya marah, dia tidak menentang Ben Suai. Marsikal ini hanya mengucapkan beberapa kata yang tidak disengaja, tapi dia mengingatnya di dalam hatinya dan bahkan secara khusus memberiku hadiah besar. Siewen ragu-ragu sejenak sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata, Wakil Komandan Ji, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jitian Sing menganggup dan berkata, Jujur saja. Siewen mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan Kaisar Sage adalah satu-satunya Kaisar Wanita di Kerajaan Suci. Dia juga Kaisar Sage termuda. Tidak mudah baginya untuk mencapai sejauh ini dan mendukung seluruh kerajaan. Meskipun dia terlihat dingin dan bermartabat, dia sebenarnya baik dan baik hati. Jika bukan itu masalahnya, jenderal ini dan semua jenderal serta menteri lainnya tidak akan begitu mendukung Kaisar Suci. Jika Anda punya ide atau rencana, silakan beritahu Kaisar Suci. Dia pasti akan mengerti kenapa kamu sengaja memprovokasi dia. Anda tahu bahwa Tuan Kaisar Suci baik kepada Anda, jadi mengapa Anda terus menyakitinya. Ji Tian Sing terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang dia tidak akan mengerti meskipun aku memberitahunya. Kamu juga tidak akan mengerti. Bensuai hanya di sini untuk menjalankan misinya. Paling lama dalam dua bulan, dia akan mampu mengusir tentara iblis dan meninggalkan tempat ini. Mulai sekarang, Bensuai hampir tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Mengapa kita harus memperumit masalah? Si Ewen tampak seperti memahami sesuatu. Dia bertanya dengan hati-hati, Jenderal Ji, apakah maksudmu? Kamu takut Kaisar Suci akan mengembangkan perasaan kepadamu setelah menghabiskan waktu bersamamu? Ji Tian Sing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bisa jadi bukan perasaan, bisa jadi apresiasi, apresiasi, atau kedekatan. Tapi apapun itu, Bensuai tidak mau terlibat. Itu hanya akan merugikannya. Karena dia adalah permaisuri dan duduk di posisi ini, dia tidak bisa memiliki perasaan. Dia bahkan tidak bisa berteman baik dengan laki-laki. Jika dia memiliki perasaan terhadap orang lain, dia pasti tidak akan berperasaan terhadap rakyatnya. Setelah sekian lama, hal itu akan merugikan Empire of White Frost. Bensuai pernah menganiaya banyak orang. Dalam hidup ini, dia hanya ingin menebus penyesalannya. Dia tidak ingin terlibat dalam karma lagi. Xie Wen bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Jendral Ji, Jendral ini lamban. Saya tidak mengerti maksud Anda. Jendral ini terlalu banyak bicara. Jendral ini akan pergi. Ji Tian Sing mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Bensuai menugaskanmu untuk mengumpulkan informasi. Apa hasilnya? Apakah tentara iblis telah melakukan gerakan? Xie Wen dengan cepat menjawab, melapor kepada Jendral Ji, Kampengintai telah melakukan semua yang mereka bisa untuk memantau pergerakan tentara iblis. Kami telah menerima banyak informasi dalam tiga hari terakhir. Faktanya adalah seperti yang Anda harapkan. Garis pertahanan tentara iblis mengalami kerugian besar. Anda juga membunuh Wakil Jendral. Sekarang, moral tentara iblis telah jatuh. Namun, mereka masih memiliki dua juta tentara. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah dalam menyerang Heavenly Lion Pass. Mereka telah memilih Wakil Jendral baru untuk terus mengelola urusan militer. Sekarang, dua juta tentara iblis telah mundur ribuan mil. Mereka dibagi menjadi empat kubu untuk membentuk garis pertahanan. Menurut tebakan Jendral ini, mereka tidak akan bisa melakukan serangan balik dalam waktu dekat. Kemungkinan besar mereka akan menarik kembali pertahanan mereka dan mencoba untuk tetap berada di jalan buntu bersama kami. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu memperlihatkan senyuman dingin. Wakil Jendral dan Jendral Iblis tertinggi telah terbunuh. Sekarang, hanya tersisa beberapa tentara yang kalah. Tentu saja, mereka akan bersembunyi di dalam benteng. Jika mereka ingin menerobos dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mereka hanya bisa mencari bantuan ahli tingkat Sein. Hanya ahli tingkat Sein yang bisa membunuhku, Wakil Jendral, dan menyelesaikan masalah tentara iblis. Si Ewen dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Jendral Ji, tolong jangan khawatir. Jendral ini telah memberikan perintah. Heavenly Lion Pass akan dijaga dua kali lipat. Pembunuh iblis pasti tidak akan bisa menyelinap masuk dan menyakitimu. Ini semua tidak berguna, Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, hanya orang suci iblis yang dapat membunuh saya. Bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Kamu hanya perlu waspada terhadap pembunuh tentara iblis atau keturunan dewa darah. Dua hari kemudian, Bensuai akan memberikan pukulan telah kepada tentara iblis dan semakin melemahkan kekuatan mereka. Saat bala bantuan tentara iblis tiba, Bensuai akan melawan orang suci iblis dan mengalahkan tentara iblis sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, hasilnya akan terungkap. Tubuh Xie Wen bergetar, dia berseru tak percaya, begitu cepat. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Pergilah, Jitiansing tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan memecat Xie Wen. Xie Wen membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah dia pergi, Jitiansing mengepalkan tinjunya, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dewa iblis leluhur, Anda bersembunyi di blut si abis. Bahkan klon Luosui tidak dapat melakukan apapun padamu. Saya pikir Anda akan segera memulihkan alam dewa Anda. Tapi kamu masih sendirian. Aku akan memancing Paradimen Sein di bawah komandomu satu per satu dan memotong lengan kiri dan kananmu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menimbulkan masalah. Setelah aku menerobos ke Marsial Sein, aku secara pribadi akan membunuhmu menuju gunung dunia bawah utara dan memberimu pelajaran yang paling menyakitkan. Sangat cepat, dua hari berlalu. Di tengah malam, Jitiansing memimpin 200 ribu tentara elitnya untuk menyerang. Kali ini, targetnya bukanlah benteng atau kam tentara iblis. Sebaliknya, itu adalah kam militer di belakang. Ransum dan peralatan militer tentara iblis disimpan di sana. Ada juga lebih dari 300 ribu tentara-tentara iblis yang terluka sedang memulihkan diri di sana. Jitiansing memimpin pasukan dan berputar ribuan mil sebelum tiba di kam militer. Dia menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Dia menyelinap ke kam sendirian dan membunuh para jenderal dan pakar tentara iblis. Dia menciptakan kekacauan dan bencana serta menghancurkan formasi pertahanan. Ketika kam tentara iblis berada dalam kekacauan, 200 ribu tentara elit akan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Tentu saja, mereka akan menang. Bagaimanapun, Jitiansing yakin bahwa tidak ada ahli dimensein di kam tentara iblis. Dengan kekuatan dan metodenya, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. 2087 Kam militer ras iblis di luar celah tersebut telah dimusnahkan oleh Jitiansing. Peralatan militer dan sumber daya budidaya yang disimpan di sana hanya dapat digunakan oleh iblis, jadi Jitiansing menghancurkan semuanya. 300 ribu tentara ras iblis yang terluka juga musnah. Pertarungan ini memberikan pukulan yang terlalu besar terhadap moral para iblis, sehingga memotong jalan mundur mereka. Pasukan ras iblis yang tersisa berjumlah 2 juta orang terjerumus ke dalam ketakutan dan keputus asaan. Tanpa seorang komandan dan sejumlah besar ahli, tanpa sumber daya dan bala bantuan, bagaimana mereka bisa berperang dalam pertempuran ini. Melihat waktunya tepat, Jitiansing mempercepat langkah serangannya, bersiap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Selama 10 hari, api perang berkobar tanpa henti di luar Heavenly Lion Pass. Setiap 2 atau 3 hari, laporan kemenangan akan datang dari luar jalur tersebut. Jitiansing menyapu seluruh medan perang dengan cara yang tak terkalahkan. Dia merobohkan 2 kam ras iblis dan 4 pos pemeriksaan secara berturut-turut. Ras iblis menderita korban yang tak terhitung banyaknya, kehilangan lebih dari 1 juta 200 ribu orang. 10 hari kemudian, perlombaan iblis hanya memiliki 700 ribu tentara yang tersisa, mempertahankan lembah sungai mengalir dan gunung beruang terbang. Para prajurit manusia juga kelelahan dan perlu istirahat dan memulihkan diri. Dengan pertempuran yang berkembang hingga titik ini, kekalahan para iblis sudah menjadi kepastian. Bahkan jika Jitiansing mundur sekarang, para iblis tidak akan mampu membalikkan keadaan, apalagi menyerang jalur Singa Surgawi. Namun Jitiansing tidak mau pergi sekarang. Tujuannya belum tercapai. Dia memerintahkan para prajurit untuk beristirahat di Heavenly Lion Pass selama 3 hari. 3 hari kemudian, dia akan memimpin pasukan untuk menyerang lembah sungai mengalir dan menghancurkan pasukan ras iblis. Gunung Flying Bear memiliki 300 ribu tentara iblis yang ditempatkan di sana, sementara lembah sungai mengalir memiliki 400 ribu tentara. Selama dia bisa merebut lembah sungai mengalir dan membunuh 400 ribu tentara iblis itu, pertempuran ini akan berakhir. 300 ribu tentara iblis di gunung beruang terbang pasti akan melarikan diri karena kalah. Setelah berita itu menyebar, Heavenly Lion Pass dipenuhi dengan kegembiraan. Jutaan tentara sangat gembira, hati mereka dipenuhi antisipasi. Pada saat yang sama, pengintai dan pengintai dari ras iblis juga mendengar berita tersebut. Lembah sungai yang mengalir sangat tegang, suasananya sangat suram. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari keempat, Jitian Sing mengumpulkan lima jenderal dan lebih dari seratus komandan dan berangkat dengan 500 ribu tentara elit. Sebelum mereka berangkat berperang, Lubai Suang secara pribadi mengirim tentaranya dan bahkan melakukan percakapan pribadi dengan Jitian Sing. Dalam setengah bulan ini, Lubai Suang telah menjaga Sky Lion Pass dan belum pergi. Meskipun Jitian Sing dengan sengaja membuatnya marah dan menggunakan kata-kata untuk menekannya, dia menolak untuk pergi. Bagaimanapun, dia bertekad untuk tetap berada di Heavenly Lion Pass dan secara pribadi mengawasi Jitian Sing. Belakangan, Jitian Sing melihat bahwa dia sangat keras kepala, jadi dia berhenti bertengkar dengannya. Dia dengan sepenuh hati terjun ke dalam pertempuran. Selain beristirahat dan memulihkan diri, ia juga mendiskusikan masalah penting militer dengan para jenderalnya. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan Lubai Suang. Namun Lubai Suang pura-pura tidak menyadari sikap dinginnya. Setiap hari, dia berada di sisinya, mengawasinya menangani urusan militer dan mendiskusikan strategi dengan para jenderal. Seringkali, dia tetap diam dan memperhatikan Jitian Sing dengan tenang. Hanya pada saat-saat genting dia akan membuka mulut untuk mengucapkan beberapa patah kata, tetapi itu semua sangat penting dan menentukan. Hubungan keduanya menjadi sangat halus dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Xie Wen, Zhong Lin, dan beberapa jenderal lainnya samar-samar dapat melihat tanda-tandanya, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa mendiskusikannya secara pribadi. Di satu sisi adalah pemilik Kekaisaran White Frost, satu-satunya permaisuri di Kerajaan Dewa, Kaisar Suci yang paling dihormati. Di sisi lain, ada Iblis yang gagah berani dan menang, Dewa Perang yang paling disembak oleh para jenderal. Di hati semua jenderal, mereka juga berharap keduanya bisa menciptakan percikan api dan membentuk pernikahan yang baik. Lagi pula, jika kedua ahli ini bersatu, masa depan Kekaisaran White Frost tidak akan terbatas. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Sekarang, Jitian Sing memimpin 500 ribu tentara elit ke Lembah Mencuan, sementara Lubai Suang tetap tinggal untuk menjaga Sky Lion Pass. Dia berdiri di menara di puncak gunung dan melihat punggung Jitian Sing menghilang di kejauhan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Ekspresi sedikit kekecewaan melintas di matanya yang cerah dan jernih. Ini karena dia tahu bahwa dengan kemampuan Jitian Sing, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Setelah Jitian Sing kembali dengan penuh kemenangan, krisis Sky Lion Pass akan teratasi, dan dia juga akan pergi. Sudah kurang dari sebulan sejak Jitian Sing datang ke Sky Lion Pass. Lubai Suang baru saja dekat dengannya dan memercayainya. Sebelum dia bisa memahaminya lebih dalam, dia pergi. Hal ini membuat Lubai Suang merasakan sedikit penyesalan di hatinya yang tidak dapat dihapuskan. Pada senja, langit dipenuhi awan kelabu, dan dunia gelap. Di luar lembah mencuan, terdapat barisan pegunungan terpencil di segala arah. Di atas lereng gunung, ada salju dan es. Lembah yang dalam dan luas diselimuti oleh penghalang besar berwarna darah. Itu adalah perisai cahaya dengan radius 200 mil. Hanya susunan tingkat Sein yang bisa mencapai efek seperti itu. Setengah tahun yang lalu, ketika tentara iblis menduduki tempat ini, mereka telah menyiapkan barisan tingkat Sein di sini untuk melindungi kam tentara iblis. Sekarang, 400 ribu tentara iblis di kam semuanya panik, tidak bisa duduk atau berdiri diam. Penjaga patroli di dalam dan di luar barisan lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya. Ratusan barisan pertahanan telah ditambahkan di berbagai bagian kam, dan puluhan benteng telah dibangun. Seluruh kam lembah mencuan berada dalam kondisi sangat waspada. Saat ini, Jitiansing tiba dengan 500 ribu tentara elit. Di bawah komandonya, lima jenderal masing-masing memimpin 100 ribu tentara elit dan bersembunyi di sekitar lembah mencuan. Dia bertindak sendiri, memasuki lembah mencuan dalam keadaan tak terlihat. Itu adalah metode lama yang sama. Dia menggunakan seni rahasia surga armilari, dan sosok serta auranya menyatu dengan langit dan bumi. Setelah diam-diam memasuki lembah mencuan, dia menghabiskan satu jam untuk memecahkan susunan Sein Level. Kemudian, dia terbang melintasi langit yang suram dan tiba di atas perkemahan, diam-diam menyelidiki situasinya. Meskipun dimenki masih ada di kam, dan barisan pertahanan ada di mana-mana. Tapi di bawah pemeriksaan akal sehatnya, para prajurit tentara iblis yang bersembunyi di kam dan barisan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia dengan cepat melihat bahwa sembilan kam yang tersebar di lingkar luar lembah semuanya adalah tentara-tentara iblis biasa. Banyak jenderal iblis tinggal di istana yang dibangun dari batu hitam di tengahnya, tetapi posisi mereka tidak tinggi dan kekuatan mereka sangat biasa. Hanya tiga istana hitam yang megah di tengahnya yang memiliki 20 beberapa ahli iblis alam melampaui kesengsaraan, semuanya adalah jenderal raja iblis. Setelah melihat situasi ini, Jitiansing hanya bisa mengerutkan kening, sedikit kebingungan terlihat di matanya. Secara logika, aku sudah bertarung selama 20 hari, merobohkan begitu banyak benteng dan pos pemeriksaan, dan membantai begitu banyak tentara-tentara iblis. Para iblis seharusnya sudah mengirimkan kabar sejak lama, dan para ahli dimensein seharusnya sudah tiba. Tiga hari yang lalu, saya mengirim kabar bahwa saya akan menyerang lembah mencuan, jadi para iblis seharusnya mengetahuinya. Jika tidak, pertahanan kam iblis tidak akan diperkuat sebanyak tiga kali lipat. Tapi kenapa ahli dimensein itu belum muncul? Bahkan tidak ada sedikit pun ki dari ahli tingkat sein di kam. Segalanya berkembang sesuai prediksi Jitiansing. 2088 Mungkinkah para dimensein dari Dark North Mountain semuanya terbunuh atau terluka, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk memperkuat mereka? Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, The Great Dimensein dan Three Dimensein terluka oleh klon Luo Shui dan harus memulihkan diri di Dark North Mountain. Aku membunuh empat orang suci iblis, Patriark Sue Pao, dan orang suci iblis Asura yang baru naik. Saya menggunakan seni giok benih iblis surgawi untuk dilahirkan kembali. Hanya Dimensein kedua, Chang Yu, yang masih hidup. Dia telah mengawasi Medan Perang Utara dan memimpin situasi secara keseluruhan. Memikirkan hal ini, dia perlahan-lahan menjadi santai dan bergumam pada dirinya sendiri. Iblis Seng Chang Yu memimpin pasukan 10 juta iblis dan harus mengelola beberapa zona perang. Mungkin dia benar-benar tidak bisa membelah dirinya sendiri dan tidak bisa memperkuat pasukan iblis. Jika itu masalahnya, maka pertarungan malam ini akan diputuskan. Pertarungan di Heavenly Lion Pass juga akan berakhir. Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan terbang menuju istana di tengah. Suara mendesing. Dia diam-diam melewati formasi pertahanan dan memasuki istana yang gelap gulita. Lorong, pintu, dan jendela istana semuanya diterangi dengan batu permata merah tua dan udara dipenuhi kabut hitam dan dimenki. Jalan utama dijaga oleh penjaga iblis. Mereka semua adalah pejuang yang tinggi dan kokoh, ganas yang mengenakan baju besi. Namun, Jitiansing berjalan melewati mereka tanpa diketahui. Ada total enam jenderal alam melampaui kesengsaraan yang tinggal di istana ini dan mereka tersebar di lantai pertama dan kedua. Selain itu, ada beberapa ratus utusan dan penjaga patroli. Tujuan Jitiansing sangat jelas. Dia melewati dinding batu dan memasuki sebuah ruangan. Ruangan ini adalah ruang belajar dan ada rak buku di sekelilingnya, penuh dengan banyak slip batu giyok dan surat. Seorang ahli ras iblis parubaya berotot dengan baju besi hitam sedang duduk di depan meja batu, membaca surat dan menangani urusan militer. Jitiansing muncul di belakangnya tanpa mengeluarkan suara. Dia diam-diam menembakkan seberkas cahaya putih suci yang menyelimuti orang tersebut. Suara mendesing. Jenderal iblis parubaya ini sama sekali tidak siap dan tidak bisa menolak sama sekali. Dia segera tersegel oleh cahaya putih. Tubuhnya menegang dan matanya melebar. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Cahaya putih suci memiliki efek memurnikan semua energi iblis, dan dengan cepat memurnikan energi iblis miliknya. Tubuhnya meleleh seperti salju, menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Dalam beberapa napas pendek, tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan bahkan jiwanya pun dimurnikan. Dari awal sampai akhir, ruang belajar sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Setelah jenderal iblis parubaya terbunuh, tidak ada jejak yang tertinggal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berhadapan dengan jenderal iblis, Jitiansing menarik tangan kanannya dan berjalan menuju ruangan lain tidak jauh dari situ. Ada sebuah ruangan rahasia tempat seorang ahli ras iblis berjubah hitam sedang bermeditasi di atas singgah sana yang terbuat dari kerangka. Jitiansing melewati dinding batu dan memasuki ruang rahasia. Jenderal iblis berjubah hitam sepenuhnya adalah energi iblis dan dewa neraka dari alam suci iblis. Sudut mulut Jitiansing meringkuk, dia berjalan di depan jenderal iblis berjubah hitam, melambaikan telapak tangannya, dan melepaskan cahaya kemasan, menamparkan kepalanya. Tapi saat ini, jenderal iblis berjubah hitam tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan menatap Jitiansing. Matanya yang ungu seperti lonceng dipenuhi dengan ketenangan dan niat membunuh. Bukan saja dia tidak panik, dia bahkan menyeringai sinis di wajahnya. Jelas sekali, dia mengira Jitiansing akan menyerang. Pada saat ini, pupil mata Jitiansing juga mengerut, dan dia mengutup dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, saat pemikiran ini terlintas di benaknya, jenderal iblis berjubah hitam menyerang. Dia mengangkat tinjunya secepat kilat dan menghantamkannya ke dada Jitiansing. Bam! Dengan ledakan yang tumpul, Jitiansing terlempar dan menabrak dinding ruang rahasia. Menabrak! Dinding batu hitam pekat hancur berkeping-keping, membuat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ruang rahasia juga berada di ambang kehancuran, dan debu memenuhi udara. Jitiansing merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan perasaan hangat mengalir di tenggorokannya. Darah langsung merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia menggunakan energinya untuk meledakan pecahan batu di sekitarnya saat dia melihat dengan dingin ke dalam ruang rahasia. Saya menggunakan teknik rahasia armillary heaven dan menggabungkan tubuh saya dengan langit dan bumi. Orang ini dapat menentukan posisi saya dan bahkan melukai saya. Dia pastinya adalah orang suci iblis. Hanya ahli tingkat sein yang bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, Jitiansing segera mengerti. Dia telah disergap. Bukan karena ahli dimensein tidak datang membantunya, tapi dia telah menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di kam, menunggu dia masuk ke dalam perangkap. Di saat yang sama, jenderal iblis berjubah hitam perlahan berdiri. Mata ungunya terbakar api, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan dingin. Dia melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Aduh! Seorang ahli ras iblis setinggi 10 meter muncul di depan Jitiansing. Tubuhnya kurus dan tangguh, dan dia tampak seperti serigala setan. Orang ini berkulit hitam seluruhnya, dan rambutnya yang tebal bersinar dengan cahaya dingin. Dia memiliki sepasang lengan yang kuat, sepasang cakar yang tajam, dan mata ungu berbentuk segitiga di dadanya. Dia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya, dan ekor besar yang terseret ke tanah. Daripada memanggilnya serigala iblis, lebih tepat dikatakan bahwa dia adalah manusia serigala yang berevolusi dari serigala iblis. Jitiansing menatapnya. Merasakan aura kuatnya, dia semakin yakin bahwa dia adalah Dimensain. Empat dari lima Dimensain di North Underworld Mountain telah lumpuh. Hanya Dimensain kedua, Chang Yu, yang tersisa. Dia masih bertahan di medan Perang Utara. Jitiansing menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Dia menatap iblis itu dan bertanya dengan dingin, Jika aku tidak salah, kamu adalah Chang Yu, kan? Hahaha, kamu memang pantas menyandang gelar jenius nomor satu umat manusia, Jitiansing. Chang Yu menyeringai dingin dan berkata dengan nada sinis, Awalnya, saya bertanggung jawab atas semua urusan militer di medan Perang Utara. Tentu saja, saya tidak akan terburu-buru menyelamatkan hanya karena kekalahan di zona pertempuran. Namun, kamu berbeda, Anda adalah musuh terbesar ras saya, Duri yang paling dibenci di sisi nenek moyang kita. Ketika saya menerima kabar bahwa Anda telah muncul di Heavenly Lion Pass, saya segera bergegas. Sekalipun aku harus menghentikan semua urusan militer dan melakukan perjalanan siang dan malam selama lebih dari 20 hari, aku akan tetap datang dan mengambil kepalamu dengan tanganku sendiri. Jitiansing mengetahui bahwa kekuatan Demon Sein Chang Yu adalah yang kedua setelah Great Demon Sein Ling Suan. Dia telah mencapai alam Marsial Sage Peringkat 7. Meskipun dia telah membunuh leluhur Sue Pao dan mengalahkan Asura Demon Sein, dia tidak yakin bisa membunuh Chang Yu. Chang Yu, sepertinya kamu tahu bahwa aku akan menyerang lembah sungai dan melakukan penyergapan di sini. Agar tidak mengekspos diri Anda sendiri, Anda tidak membuat barisan pertahanan dan menyembunyikan identitas dan aura Anda. Kamu bersembunyi di sini dan menungguku. Bahkan tentara di Menerace di River Valley tidak tahu bahwa kamu ada di sini. Tentu saja, mereka tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. 2089 Bagaimana saya bisa menangani Anda, Jitiansing, tanpa berusaha keras? Selama aku bisa menyingkirkanmu, aku punya banyak kesabaran. Chang Yu mencibir, dan nadanya berbisa. Jitiansing juga mencibir dan berkata dengan nada bercanda, meskipun prosesnya sedikit rumit, hasilnya tetap sama. Apapun yang terjadi, senanglah Anda ada di sini. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Saat dia mengatakan itu, dia memancarkan aura pembunuh, kepercayaan diri, dan dominasi. Chang Yu mengamatinya dengan cermat dan mencibir dengan nada menghina, Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu dan memimpin kerajaan Luosui menuju kemenangan? Jitiansing perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ada kilatan cahaya di telapak tangannya, dan pedang pemakaman surga muncul. Bukan begitu. Hahaha, Chang Yu tertawa keras, dan nadanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jitiansing, kamu terlalu sombong. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Patriark Sue Pao dan Jisiu Luo. Kamu ingin membunuhku, bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Begitu dia mengatakan itu, Chang Yu menyerang. Telapak tangannya mengeluarkan kabut tebal yang sehitam tinta. Astaga! Kabut tebal menyebar dan menutupi radius 300 kaki. Di area ini, ada dua koridor dan tiga ruangan, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Jitiansing segera memahami bahwa Dimensage Chang Yu telah bersiap. Detik berikutnya, kabut iblis hitam pekat menutup area ini, membentuk sebuah domain. Dari luar, tampak seperti area seluas 300 kaki yang tertutup kabut hitam. Namun, Jitiansing dapat melihat bahwa itu adalah sebuah wilayah ketika dia berada di dalamnya. Itu adalah kehampaan gelap yang membentang beberapa ratus mil, dan hanya ada kegelapan di segala arah. Hanya dua bola mata hijau besar yang tergantung di kekosongan di atas kepalanya. Itu seperti dua bola api besar yang memancarkan lampu hijau. Chang Yu berdiri dalam kehampaan dan menatap Jitiansing. Dia berkata dengan arogan, Jitiansing, menurutmu apakah aku akan bertarung denganmu di barak dan melibatkan prajuritku? Terlalu naif, ini adalah domain jiwa azure saya. Di sini, akulah penguasa yang tak terkalahkan. Hidupmu ada di tanganku. Anda pasti akan mati di sini hari ini. Jitiansing mengerutkan kening dan menatap Chang Yu dengan muram. Dia diam-diam menyelidiki dengan sens spiritualnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa alam jiwa azure sangat misterius. Itu sangat kokoh dan mengandung kekuatan iblis yang sangat kuat. Berada di domain ini, kekuatan tempur Chang Yu berlipat ganda. Selain itu, kekuatannya tidak ada habisnya. Dia tidak hanya ditekan oleh kekuatan domain, tetapi dia juga terkorosi oleh gas beracun yang tak terlihat dan diserang oleh teknik rahasia jiwa. Bahkan sebelum dia mulai bertarung dengan Chang Yu, azure sol domain terus-menerus melepaskan serangan jiwa, dengan putus asa menusuk jiwanya. Dia merasa pusing, dan kesadarannya menjadi kabur. Hehehe, domain. Bahkan seniman bela diri crossing Kalamiti Rilem akan meremehkan menggunakan metode seperti itu. Beraninya kamu menggunakannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Jitiansing mencibir dengan nada menghina. Dia melambaikan pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menebas Chang Yu dengan sekuat tenaga. Pedang pembelah surga. Saat dia berteriak dengan dingin, cahaya pedang perak sepanjang 300 meter menyala dan menebas Chang Yu dengan kekuatan yang hebat. Cahaya pedang perak terkondensasi dari api bintang ilahi. Itu sangat kejam dan kuat. Chang Yu melihat pedang besar yang menebasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dengan percaya diri dan meninju. Merusak. Bayangan tinju berwarna merah darah sebesar gunung menghantam cahaya pedang berbintang dengan ledakan keras, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Namun, cahaya pedang dan bayangan tinju hancur pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi ribuan pecahan cahaya dan tersebar di kehampaan. Teknik pedang terhebat Jitiansing telah dengan mudah dipatahkan oleh Chang Yu. Jitiansing, jika hanya ini yang kamu miliki, kamu harus mengakui kekalahan dan menerima kematianmu. Chang Yu berteriak dengan nada menghina. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan langsung melontarkan 36 bayangan tinju berwarna merah darah ke arah Jitiansing. Menghancurkan. Setiap bayangan tinju berwarna merah darah sebesar gunung dan berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 36 bayangan kepalan tangan meledak pada saat yang sama dan mengatur diri mereka dalam formasi iblis misterius. Kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, Jitiansing tenggelam oleh bayangan tinju. Seolah-olah dia jatuh ke lautan darah. Namun, dia tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas Chang Yu dengan pedang pemakaman surga. Bintang menghancurkan. Pedang pemakaman surga bersinar terang dengan cahaya perak bercampur dengan petir ilahi lima warna. 49 tebasan dilepaskan dalam sekejap. Bang, 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 bang. 49 lampu pedang bertabrakan dengan 36 lampu kepalan tangan, menghasilkan serangkaian suara keras dan teredam yang bergema kuat di kehampaan. Lampu pedang dan bayangan tinju runtuh pada saat bersamaan. Mereka meledak menjadi jutaan keping dan menari dalam kehampaan. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Gelombang kejut yang dahsyat dan mengejutkan menghantam Jitiansing dan Chang Yu dengan keras, memaksa mereka mundur 3000 meter. Ketika Chang Yu melihat Jitiansing kita lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Saat dia berbicara, Chang Yu melambaikan tangannya dan membentuk mantra misterius. Dia menguasai wilayah untuk menyerang. Tiba-tiba, puluhan ribu bilah tajam berwarna merah darah dan ratusan serigala iblis bayangan sebesar gunung muncul di kehampaan. Bilah berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya setajam api disusun menjadi formasi pedang perkasa yang menekan Jitiansing. Ratusan serigala sadaufin sebesar gunung mengaum dengan ganas. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat menerkam Jitiansing. Bahkan dua bola mata hijau tua di kehampaan menembakkan sinar cahaya hijau tua mengarah ke titik vital Jitiansing. Tanpa terlihat, ada banyak bilah jiwa spiritual tajam yang menusuk jiwa spiritual Jitiansing. Dia segera berada dalam bahaya dan dikelilingi oleh bahaya. Situasinya kritis dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan skill rahasia surga bulat. Dia menginjak tujuh langkah naga iblis dan berlari ke kiri dan ke kanan dalam kehampaan. Swash 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 swash. Setiap saat, tubuhnya akan berkedip beberapa kali dan berpindah ke posisi berbeda. Bilah lampu berwarna merah darah, lampu hijau tua, dan cakar serigala iblis bayangan selalu melewatinya. Dia menghindari semuanya. Chang Yu melihat bahwa Sumo memiliki kahlian yang unik dan sulit untuk dihadapi. Wajahnya berubah muram dan kebencian di matanya bertambah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan wilayah itu dan melancarkan serangan terkuatnya. Dalam waktu singkat, Jitiansing telah menghindari puluhan ribu serangan. Hidupnya tergantung pada seutas benang setiap saat. Namun, kekuatannya rendah dan dia belum menerobos ke alam Marsial Sage. Pada akhirnya, dia terkena pisau tajam berwarna merah darah. Astaga! Bilah tajam berwarna merah darah sepanjang tiga kaki menyapu punggungnya. Itu merobek jubah putihnya dan meninggalkan luka berdarah di punggungnya. Untungnya lukanya dangkal dan tidak melukai tulangnya. Hanya darah yang merembes keluar. Namun lukanya langsung berubah menjadi hitam seperti arang dan hampir membusuk menjadi abu. 2.090 Meskipun mereka semua adalah Demon Sage, ada perbedaan dalam kekuatan, bakat, dan keterampilan mereka. Jitiansing adalah seorang setengah langkah menuju petapa bela diri, namun dia telah mengembangkan banyak keterampilan rahasia jalan ilahi dan telah menguasai berbagai kartu truf. Dengan demikian, kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan Marsial Sage peringkat 4 atau 5. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh leluhur Sue Pao dan Asura Demon Sage. Betapa sulitnya mengalahkan Demon Sage Chang Yu. Chang Yu, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku menggunakan bencana api angin untuk melemahkan tubuhku setiap kali aku mengalami bencana. Setelah melalui sembilan bencana, tubuh fisik saya menjadi sangat ekstrim. Dengan bantuan keterampilan rahasia tertinggi bodi tempuring, tubuh saya tidak bisa dihancurkan. Apa menurutmu kamu bisa melukaiku dengan racun pemakan jiwa? Ji Tian Xing menatap Chang Yu dengan dingin dan mencibir, singkirkan tipuan yang tidak berguna dan tercela ini. Saat dia berbicara, dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya dan luka itu segera sembuh. Chang Yu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa sumo dan melihat bahwa luka di punggungnya telah sembuh seketika. Tidak hanya lukanya yang sembuh dan darahnya berhenti mengalir, bahkan dagingnya yang telah terkorosi dan menghitam pun telah pulih. Chang Yu kaget dan berteriak tak percaya, ini tidak mungkin. Siapa di dunia ini yang berani menggunakan bencana untuk melemahkan tubuh mereka? Anda gila. Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin dan dia berkata dengan nada mengejek, dunia ini besar dan terdapat banyak hal aneh. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tidak peduli seberapa cakapnya Anda, saya sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Anda harus menyerah sesegera mungkin. Nada suara sumo penuh percaya diri, menyebabkan wajah Chang Yu berubah drastis dan cahaya dingin muncul di matanya. Bahkan jika tubuh fisikmu kuat, aku tidak percaya jiwa spiritualmu bisa sekuat itu. Saat dia berbicara, Chang Yu membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, dia membentuk 12 segel tangan dan mengeksekusi teknik rahasia pamungkas. Sabit pemotong jiwa Wilayah jiwa azure, yang memiliki radius beberapa ratus mil, segera melepaskan kekuatan batin yang mengerikan, yang terkondensasi menjadi sabit hitam besar. Sabit itu panjangnya seribu kaki dan berwarna hitam seperti tinta. Itu dipenuhi dengan aura kematian yang dingin seperti senjata malaikat maut. Memotong. Chang Yu meraung marah dan menunjuk ke arah Jitiansing dengan kedua tangannya. Sabit pembunuh jiwa yang besar segera menebas dari langit menuju Jitiansing. Pada saat yang sama, alam jiwa azure meletus dengan kekuatan penekan yang kuat, menekan Jitiansing. Seolah-olah dia telah disegel dalam es. Tubuhnya berdiri kaku di tempat, tidak mampu bergerak sama sekali. Pada saat ini, Chang Yu mengerahkan seluruh kemampuannya dan melepaskan jurus terkuatnya. Jitiansing tidak dapat melepaskan diri atau melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sabit pembunuh jiwa menebas. Meskipun tubuh fisiknya kuat, sabit pembunuh jiwa adalah serangan jiwa ilusi. Itu tidak akan dihalangi oleh tubuh fisiknya, dan akan langsung membunuh jiwanya. Jika jiwa ilahinya hancur, dia pasti akan mati. Setelah Chang Yu selesai mengucapkan mantra-nya, dia menatap Jitiansing dengan tatapan panas dan menunjukkan cibiran yang kejam. Hehehe, lalu bagaimana jika tubuh fisikmu kuat? Aku akan langsung menghancurkan jiwa ketuhananmu dan menyebarkan jiwamu. Detik berikutnya, sabit pembunuh jiwa menebas Jitiansing. Sabit pembunuh jiwa yang aneh melewati tubuhnya tanpa hambatan apapun dan menebas pedang emas jiwa ilahi di pikirannya. Namun, kejadian yang lebih sulit dipercaya terjadi. Saat sabit pembunuh jiwa hendak menyerang pedang emas jiwa ilahi, pedang emas jiwa ilahi tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang melesat ke langit. Aduh! Cahaya putih suci, lembut, dan murni itu berkembang seperti kembang api, melindungi seluruh tubuh Jitiansing. Ledakan! Terdengar suara guntur yang menggemparkan bumi. Sabit pembunuh jiwa terguncang oleh cahaya putih dan roboh di tempat. Sabit pembunuh jiwa yang besar berubah menjadi ribuan gumpalan gas hitam yang melayang ke dalam kehampaan. Jitiansing tidak terluka, namun Chang Yu menderita karena serangan baliknya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah saat darah merembes keluar dari hidung dan mulutnya. Dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melemparkan sabit pembunuh jiwa. Sekarang setelah sabit pembunuh jiwa telah dihancurkan, dia secara alami menderita karena serangan balik. Jiwa ilahinya terguncang, kesadarannya kabur, dan penglihatannya menjadi hitam. Selain itu, seluruh azure sol domain bergetar, dan retakan muncul di tepinya. Chang Yu kaget dan marah. Dia menatap Jitiansing dengan ngeri dan meraung sekuat tenaga. Tidak. Ini tidak mungkin. Metode macam apa yang kamu gunakan untuk memblokir serangan mematikanku? Chang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya putih suci itu seperti kekuatan ilahi. Itu mengandung kekuatan suci yang tak tertandingi dan memiliki efek penekan alami pada kekuatan iblis. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Jitiansing. Hanya Jitiansing yang tahu bahwa itu adalah cahaya ilahi yang dilepaskan oleh mutiara pemelihara surga. Dengan mutiara pemelihara surga yang melindungi jiwa ilahinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membahayakan jiwa ilahinya. Inilah yang dia maksud dengan menjadi tak terkalahkan. Haha, kamu hanyalah Great Demon Saint kecil. Bagi dunia, kamu hanyalah setetes air di lautan, seekor semut. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat Anda percayai dan bayangkan. Jitiansing mencibir dengan nada menghina. Dia mengayunkan Burial of Heaven lagi dan menyerang Chang Yu. Pedang Pembunuh Dewa. Ini adalah pedang kedelapan dari sembilan pedang pemakaman surga. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika Jitiansing menerobos ke alam abadi, pedang ini dapat membunuh seorang abadi. Tiga pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan dikelilingi petir menebas Chang Yu. Pada saat itu, domain void dalam jarak beberapa ratus mil diterangi oleh petir berwarna-warni. Itu sangat indah. Jiwa Dewa Chang Yu terluka, dan pikirannya tidak stabil. Dia ingin segera menghindar, tapi dia tidak bisa. Dia hanya berhasil menghindari dua sinar pedang, namun dia masih terkena pedang raksasa ketiga. Bam! Dengan suara yang memekatkan telinga, Chang Yu terlempar oleh pedang raksasa itu dan menabrak tepi domain void. Luka dalam tertinggal di dadanya, memperlihatkan tulang iblis ungu tua di dalamnya. Darah menyembur keluar seperti aliran. Untungnya, dia kuat dan berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Jika dia sedikit lebih lambat, pedang raksasa itu akan mengenai kepalanya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Demon sage Chang Yu, yang merupakan marsial sage peringkat tujuh, telah terluka parah oleh Ji Tian Xing dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Dia begitu terhina dan geram sehingga dia meraung histeris. Ji Tian Xing, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Huff, Anda sangat marah sehingga Anda mulai mengucapkan kata-kata gila. Ji Tian Xing menyerang Chang Yu dengan pedangnya, menyebabkan sinar pedang memenuhi langit. Dia terus memprovokasi Chang Yu dengan kata-kata. Jika kamu segera memberi perintah kepada semua ras iblis di utara untuk kembali ke gunung dunia bawah utara, aku bisa mengampuni nyawa rendahanmu. Jika tidak, kamu akan mengikuti jejak leluhur Sue Pao dan Ji Si Uluo dan mati di bawah pedangku. Pada saat itu, lima orang bijak iblis besar akan mati atau lumpuh. Sayap dewa iblis leluhur akan dipotong dan dia tidak akan jauh dari kematian. Chang Anda sangat marah. Dia meraung dan mengumpat sambil menyerang Ji Tian Xing dengan sekuat tenaga. Kamu delusi. Dewa iblis leluhur adalah dewa yang mulia dan tak tertandingi. Dia adalah eksistensi yang memandang rendah galaksi. Bagaimana cacing sepertimu bisa menjadi tandingannya? Bukankah kamu begitu cemas karena khawatir penduduk kerajaan suci Luo Shui akan dibantai? Hahaha, kursi ini ingin melihat raut wajahmu saat sedang marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa.